Halo, baiklah di video kali ini saya akan menjelaskan tentang link link dalam mengubah link account ini karena kita setiap akan mengerjakan atau menginput soal-soal dalam myop ini kita harus mengaktifkan yang namanya link account ini nah disini saya sudah punya daftar nama perkiraan mulai dari aset atau harta, liability hutang, equity ini modal, income itu untuk penjualan-penjualan ya cost of ini, pembelian, expense, beban-beban, other income, pendapatan lain-lain dan other expense ini beban lain-lain nah disini saya akan menjelaskan tentang perlunya untuk mengubah link account sebelum kita menginput jumlah nominal dalam soal myop ini yang perlu kita perhatikan disini kita akan klik disini dulu di menu setup ini lalu kita pilih link account nah link account dalam myop ini ada tiga yang pertama account and banking account disini di account and banking account dalam myop ini dari dua ini kita hanya cukup mengganti yang paling bawah disini kita ganti pilih yang cash in bank karena semua transaksi uang masuk dan keluar kita lewat bank setelah kita pilih cash in bank pilih use account bisa di klik dua kali ya bisa seperti ini kita pilih yes nah disini untuk yang link account and banking account yang pertama sudah terganti cash in bank karena semua transaksi yang ada disini semua kita menggunakan cash in bank atau uang yang ada di dalam bank kita oke kita lanjut ke account yang kedua link yang kedua menu setup link account disini kita akan mengaktifkan link atau rumus link itu rumus ya tidak boleh tertinggal sebelum kita mengerjakan soal-soal ini rumus kita pilih yang kedua ini untuk sales account atau untuk penjualan kita klik nah disini disini tracking asset account for tracking receivable disini kita sales membeli membelian kita semua itu secara kredit kalau kita menjual secara kredit atau membeli secara kredit disini ya disini transaksi kita semua disini adalah semua kredit ya disini karena disini link sales account ini link untuk penjualan maka kalau kita menjual secara kredit kita punya piutang kita disini pilih piutang piutang apa disini bahas akutansinya account receivable sudah benar ya account receivable pada apa pada cash in bank karena yang menerima piutang nanti ditransfer lewat bank kita bank kita disini ada bank apa disini kita banknya bank disini kita banknya bank bc aluan ya ada disini ini kita banknya bank bc aluan nah kita lanjut lagi ke link yang tadi ini cash in bank nah disini ada tiga item yang boleh kita checklist jika memang ada di dalam perkiraan soal yang akan kita kerjakan nanti contoh yang pertama yang pertama kita checklist dulu kira-kira ada enggak disini apa ini income account for a frack oh berarti ini frack ini angkutan angkutan untuk siapa untuk si penjualan disini kalau ada kita pilih nih disini ada frack collected ini artinya frack collected itu artinya pendapatan angkutan penjualan kita pilih yang frack collected ya use account disini kita pilih kenapa kenapa kita harus memilih frack collected karena disini income account for frack ini artinya kita harus mencari atau memilih untuk perkiraan angkutan untuk penjualan yang kedua kita checklist liability account for customer deposit atau uang muka uang muka ada enggak kira-kira ini uang muka di sales kita ini kita lihat ya uang muka minimasinya enggak bisa nih nah uang muka ini disini ada apa enggak kira-kira disini tidak ada uang muka ya tidak ada namanya uang muka penjualan kalau tidak ada uang muka penjualan berarti kita enggak usah checklist nanti akan hilang dalam kotak itu nah lanjut pilihan yang ketiga pilihan yang ketiga expand cost of sales account for discount atau potongan untuk si penjualan atau sales kita cari disini ada enggak sales ada disini ya sales 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 discount sales discount karena ini ada potongan penjualan oke nah disini ada sales discount kita maka pilihnya sales discount yang keempat yang keempat itu volet charge ini keterlambatan keterlambatan atau kita cari disini pendapatan denda karena si pembeli tadi kita menjualkan si pembeli tadi sudah melebihi batas yang waktu yang ditentukan jatuh tempohnya sudah lewat kita mempunyai pendapatan denda pendapatan denda itu 8 kodenya berarti 8 12.00 yang let fee collected ini oke nah disini semua link untuk penjualan sudah terisi kalau ada yang belum paham saya ulang lagi ya disini kenapa akun recevable karena kita menjual secara kredit kita menjual secara kredit kita punya pihutang pihutang dagang itu bahasa akuntansinya akun recevable pada cash in bank karena keluar masuknya uang kita semua lewat bank nah disini kita cek list satu persatu disini for freg freg ini angkutan atau beban angkutan angkutan untuk siapa untuk penjualan disini kita cari ada ternyata di perkiraan tadi itu ada freg collected yang kedua ini deposit collected from customer ini uang muka untuk penjualan atau uang muka dari si pembeli karena tadi di perkiraan kita tidak ada maka tidak perlu di checklist yang ketiga account for discount sales ini adalah potongan penjualan disini tadi ada ya makanya kita pilih sales discount yang keempat ini keterlambatan pembayaran si pembeli tadi karena kita menjual sales secara kredit kita punya pendapatan denda atau let free collected nah kita pilih yang ini nah selesai link untuk penjualan atau sales lanjut kita ke link untuk pembelian untuk pembelian purchase pilih set up link account pilih purchase account nah disini disini kita membeli membeli dari supplier kita karena semua pembelian dan penjualan itu secara kredit maka kalau kita membeli secara kredit kita punya hutang dagang atau account payable pada cash in bank yang disini tidak perlu ya icon ini tidak perlu yang perlu cuma satu dua tiga dan empat empat poin ini jika memang ada di perkiraan kita yang pertama yang IP frag on purchase sama seperti tadi ini angkutan angkutan untuk siapa tapi angkutan untuk pembelian kita cari di perkiraan kita angkutan untuk pembelian ada nih disini frag pipe frag pipe ini artinya beban transportasi pembelian ini artinya frag pipe ini beban transportasi pembelian atau anggutan untuk pembelian yang kedua deposit deposit dari untuk supplier ya supplier ini uang muka pembelian kita ada enggak di perkiraan di perkiraan tidak ada ya disini kita memang di soal itu tidak ada yang namanya uang buka pembelian maka kita cekisnya diilangin aja nah yang ketiga yang ketiga ini account for diskon diskon untuk siapa diskon untuk si pembelian ini kita cari di perkiraan pembelian itu kodenya 5 disini ada purchase diskon atau potongan pembelian nah yang keempat ini expand account for late charge ini untuk apa namanya ini untuk tadi yang tadi pendapatan denda yang ini beban denda kita cari beban ya disini expand kalau expand ini pasti beban late for late ini keterlambatan berarti keterlambatan untuk denda denda keterlambatan kita cari pasti 9 beban lain-lain kita cari di 9 atau beban denda nah disini ada late for expense oke nah disini inilah inilah point-point atau perkiraan perkiraan yang harus kita pilih di link untuk purchase atau untuk pembelian kenapa tiga ini harus diisi karena tanpa tiga ini tanpa tiga link account ini kita tidak mungkin bisa lanjut untuk mengerjakan poin-poin selanjutnya karena dari sini ini nanti semua bisa terdeteksi benar atau salahnya salah dalam meletakkan linknya saja sudah tidak mungkin balance contohnya disini ada yang dirubah ini bukan historical balance dirubah apa itu acak-acakan pasti karena tidak sesuai dengan rumus mild disini sudah ada aturannya atau kode-kodenya yang harus kita masukkan pada account and banking account yang pertama yang kedua tadi untuk link untuk penjualan untuk sales nya ya yang ketiga semua ini harus dipahami karena setelah kita meng-input nama-nama perkiraan langkah selanjutnya yang harus dikerjakan itu ya link ini sebelum memasukkan nominal-nominal ini harus harus melengkapi link-link ketiga link ini tidak boleh langsung untuk mengisi nominal karena itu tidak akan balance tanpa ini semua tidak bisa makanya selalu ditegaskan setelah meng-input semua perkiraan ini lanjutnya kita kita langsung ke link account nah setelah ini boleh baru kita membuat atau mengisi nominal pada trial balance atau balance account opening balance nah cukup sekian dulu videonya kemudian bisa dipahami dan mengerti assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh menikmati 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 menikmati